Intro Mau cari penghasilan tambahan? Ini dia 11 usaha sampingan untuk karyawan untuk nambah cuan Halo Sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha Tempat terbaik untuk kamu yang mau cari inspirasi bisnis tanpa batas Hari ini kita akan membahas tentang 11 usaha sampingan untuk karyawan versi ide usaha Berstatus bagi karyawan penuh waktu bukan berarti kamu gak bisa mendebatkan penghasilan lain selain gaji bulanan Ada lho bisnis sampingan yang bisa dicoba tanpa mengganggu pekerjaan utama Cocok banget kan buat kamu-kamu yang mau cari tambahan penghasilan? Gak dilarang juga kan? Selagi gak mengurangi performa pekerjaan utama Malahan, kalau bisnis selingan ini ditekuni dengan baik, bisa-bisa galahin gaji bulananmu loh Wah, keren kan? Terus, apa ya usaha sampingan itu? Biar kamu gak penasaran, yuk simak video berikut ini ya Pastikan untuk menonton sampai selesai, agar tidak salah paham Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini 1. Jualan Online Di era yang semakin canggih ini, banyak orang yang lebih memilih belanja lewat online karena lebih praktis Ini menjadi salah satu peluang yang bagus bagi para karyawan untuk berjualan lewat online Bisa mulai dari sosial media, marketplace, maupun via WhatsApp Kamu tinggal pilih produk yang ingin kamu jual Tapi kalau kamu sebagai reseller, pastikan pilih supplier yang bisa diandalkan Mulai dari kualitas produknya, pelayanannya, pengirimannya, sampai dengan layanan purna jualnya 2. Jual Pulsa Jualan Pulsa reguler sampai pulsa internet menjadi salah satu ide usaha yang cocok untuk para karyawan Usaha ini juga tidak mengganggu jam kerja Terlebih, pulsa dan kuota internet sudah menjadi kebutuhan pokok Jadi peluangnya pun sangat bagus Kamu bisa memulainya dengan menawarkan ke teman kerja, tetangga, maupun kerabat yang lain Kalau kamu tertarik, kamu hanya perlu mencari agen pulsa terpercaya Bila perlu, pilih agen yang menawarkan harga bagus Jadi kalau dijual kembali bisa bersaing dengan kompetitor lainnya Dan tentunya bisa dapat untung lebih Keterbatasan bahasa menjadikan penerjemah lepas banyak dicari Pasalnya, di era global ini membuat para pengusaha pun dituntut untuk menawarkan produk maupun jasa miliknya dalam berbagai bahasa Nah, buat kamu yang punya keahlian dalam berbahasa asing Usaha sampingan ini boleh dicoba Kamu bisa mencari pekerjaan sebagai penerjemah lewat situs-situs online Atau bila perlu, buka juga usaha ini di rumahmu Barangkali, orang-orang di lingkungan sekitarmu juga membutuhkan jasa tersebut Nomor 4 Usaha catering Kamu nggak harus selalu punya kedai makanan sendiri loh Kamu bisa menjualkan makanan milik orang lain Baik itu untuk menu sarapan maupun makan siang Ini sangat cocok untuk dijadikan sampingan Karena kebanyakan karyawan tidak sempat untuk makan pagi Nah, kesempatan ini wajib banget untuk dimanfaatkan dengan cara menawarkan menu sarapan ke mereka-mereka Kalau memungkinkan, ditawarkan juga menu makan siang Karena tidak sedikit dari pekerja yang enggan keluar kantor untuk mencari makan Kunci usaha di sini adalah menu makanan yang kamu jual harus enak Dan tentunya punya harga yang bersahabat Untuk menghindari makanan yang nggak laku, kamu bisa mencatat terlebih dulu siapa yang pesan dan harganya Jadi bisa sekalian dimintain uangnya Atau bayar setelah makanan yang dipesan dibawakan besoknya Temanmu bisa terbantu Dan tentunya dompetmu pun kian terisi cuan-cuan yang tebal Nomor 5 Penjual musiman Biasanya para karyawan libur di hari Sabtu dan Minggu Pada saat tersebut, bisa kamu manfaatkan untuk jadi pedagang musiman Misalnya saja, buka usaha makanan, minuman, pakaian, ataupun yang lainnya di pasar dadakan Umumnya, pasar dadakan selalu buka di lokasi yang dipakai orang untuk olahraga Nah, di situ, kamu bisa mengisi hari liburnu sembari cari duit dadakan, bukan? Nomor 6 Membuat blog Belakangan ini menulis blog lagi naik daun Kamu bisa bikin blog untuk usaha sampingan yang dikerjakan setelah pulang kerja Kalau kamu bingung, soal apa saja yang akan dimunculkan di blogmu itu? Coba saja mulai dengan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaanmu Atau tulis mengenai sesuai dengan yang lagi booming di luar sana Tapi, harus diingat ya Kalau isi di blog itu adalah murni tulisanmu Bukan copy paste dari orang lain Kalau nanti banyak pengunjung yang datang Bukan tidak mungkin mereka bisa menghubungimu untuk membuatkan blog ataupun website juga Bahkan blogmu itu bisa laku dijual Tentunya kalau posisi dan isinya juga bagus Semakin oke, maka harganya juga semakin tinggi loh Nomor 7 Jasa desain grafis Buat kamu yang punya skill di bidang desain grafis Ini adalah kesempatan emas Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti mendesain logo, kartu nama, poster, dan yang lainnya Kemudian, share hasil karyamu itu ke media sosial atau internet Agar diketahui oleh banyak orang Manfaatkan promosi lewat internet biar semakin banyak yang tahu Dan jika mereka tertarik, bukan tak mungkin mereka akan menghubungimu Dan jangan lupa pasang harga yang bersaing ya Harga yang tetap buat ke siapa saja Termasuk ke temanmu sekalipun Nomor 8 Jasa permak pakaian Perlu diketahui kalau usaha sampingan ini lebih bersifat membetulkan pakaian Mulai dari baju maupun celana Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut cenderung singkat Jadi tidak menguras tenagamu terlalu berlebihan Usaha ini pun bisa kamu buka sendiri di rumah saja loh Bahkan, walaupun sekedar permak pakaian Upah yang diterima cukup lumayan Nomor 9 Ternak ikan konsumsi Usaha sampingan selanjutnya ada budidaya ikan konsumsi Seperti ikan lele, gurame, kakap maupun yang lainnya Ikan-ikan tersebut selalu laris manis di pasaran loh Nah, buat kamu yang ada lahan mendukung Gak ada salahnya kan untuk ternak ikan? Media yang digunakan gak selalu dari kolam tanah Boleh juga dari kolam terpal Buat gimana panduan dan lain-lainnya Kamu bisa menggali informasi terlebih dahulu lewat buku maupun lewat internet Nomor 10 Jual ikan hias Tidak hanya ikan konsumsi saja yang laris manis di pasaran Ikan hias pun demikian Mulai dari ikan cupang, koi, koki, dan masih banyak lainnya Kamu bisa menjual ikan-ikan hias tersebut di depan rumah sepulang kerja Atau menjualkan hias waktu hari libur kerja Nomor 11 Les Privat Buat kamu yang punya kemampuan akademis lebih Bisa loh dimanfaatkan buat diajarkan ke orang lain Kamu bisa memulainya dengan membuka les privat Jangan lupa untuk tentukan jam belajar Serta perlengkapan penunjang pembelajarannya Jadi bisa dijalankan setelah pulang kerja tanpa mengganggu jam istirahat di rumah Apalagi pembelajaran ini hanya beberapa menit saja Mulai dari 30 menit sampai dengan 60 menit saja Terima kasih telah menonton!